Halo kembali lagi di channel bersenya apatik terima kasih teman teman sebelumnya selalu setia melonton di channel saya channel yang mereview semua tentang ikan hias khususnya akan discus dan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya membuat akuarium aquascape ini dengan ukuran 1 meter simak terus video saya jangan lupa like subscribe dan komen untuknya di video ini saya akan membahas langkah-langkah untuk membuat akuarium aquascape ikan diskas ukuran 1 meter ya seperti di video sudah terlihat saya menggunakan hardskip apa sudah saya jelaskan tadi dan saya tulis kalau lupa bisa di back ya videonya ini merupakan kayu yang murah tentunya dan bisa mudah didapat saya menggunakan kayu ini karena waktu pembelian memang saya sudah tertarik dengan modelnya ya modelnya unik akar-akaran dan juga setengah pohon begitu jadi mau saya beli dan saya coba di akuarium saya sangat pas sekali nih kedua kayu ini lihat ya kemudian untuk tank 1 meter ini saya akan menggunakan pasir silika tapi diusahakan atau rekomendasi pasir silika untuk ikan diskas itu yang warna putih ya dan ukuran medium tentunya ya kenapa memilih background warna putih atau dasar warna putih karena untuk akuarium ikan diskas bagusnya memang background atau dasar warna putih agar ikan tidak pasiran ya pasiran itu ikan akan terlihat ada warna hitam-hitamnya di pinggir-pinggirnya itu namanya pasiran jadi diusahakan background atau dasar akuarium aquascape warna yang cerah kalau saya sih rekomendasi warna putih seperti menggunakan pasir silika warna putih ini ya atau bisa juga menggunakan pasir bali itu juga bagus untuk akuarium ikan diskus ya langkah pertama setelah memasukkan pasir itu kita bisa ratakan dengan akuarium satu meter ini agar terlihat rapi ya ini juga pasir ini sudah saya cuci dan saya tambahkan sedikit kerikil ya bentuk kerikil jadi aksen atau hiasan aksesoris agar terlihat natural di dalam akuarium tentunya ya nah sangat mudah bukan untuk pembuatan akuarium aquascape ikan diskus kali ini akuarium saya ini berukuran satu meter jadi memang agak luas ya biar nantinya ikan diskus bisa bahagia karena tempatnya sangat luas kemudian untuk tinggi akuarium 50 dan lebar juga 50 itu sangat tepat dan tentunya menjadikan akuarium aquascape ini lebih bagus dan natural ya setelah terlihat rata untuk pasirnya kita masukkan air air yang saya gunakan ini air isi ulang jadi memang agak murah ya air isi ulang kurang lebih 5000 rupiah per galon jadi untuk memelihara ikan diskus memang sterilisasi dan air itu harus dijaga dengan benar kalau untuk membuat aquascape ini saya menuangkan air agak mudah tidak perlu pelan-pelan karena memang terlihat seperti ini ya desain aquascape nya pertama kali jadi saya memasukkan air itu dengan kencang itu tidak masalah karena memang belum saya hias bisa dilihat ini kejudakan saya langsung memasukkan air kalau sebelumnya saya memasukkan air di aquarium aquascape pelan-pelan dan juga ada tekniknya sendiri kali ini bisa dilihat saya memasukkan air bebas ya asal saja karena memang ini belum saya hias dan belum saya planting jadi lebih enak untuk mendesain aquascape ikan diskas ini lalu diusahakan air ini kurang lebih 80% diisi setelah diisi diamkan satu jam dan langsung dikuras habis lalu masukkan lagi ya air yang baru jadi nanti agar kadar air itu bagus tidak ada amoniak dan lain sebagainya karena memang ikan diskas sangat bersih jadi air juga harus dijaga dengan baik nah kalau teman-teman dalam memelihara ikan diskas menggunakan air apa bisa komen ya ditulis di bawah ini semoga air di teman-teman juga bersih dan bagus tidak ada kadar amoniak tinggi dan pH nya juga stabil jadi ikan apapun itu ketika air dalam pH yang bagus insyaallah ikan itu akan nyaman dan betah ya sambil menunggu saya mengisi air selesai mungkin curagan-curagan kalau teman-teman ada cerita tentang pembuatan aquarium aquascape ikan diskas bisa loh ini langsung sharing atau berbagi pengalaman tulis di kolom komentar ya nah ini bisa dilihat ya air sudah mulai setengah aquarium untuk tank aquarium ukuran 1 meter ini saya menghabiskan kurang lebih 8,5 galon aqua ya mungkin teman-teman juga sama ukuran 1 meter tank nya itu membutuhkan 8,5 galon ya jadi setiap seminggu sekali diusahakan untuk menguras atau water change minimal 30% ya agar ikan itu selalu sehat tentunya kita diamkan dulu diusahakan diamkannya kurang lebih 1 jam tapi ini saya langsung saja karena memang untuk membuat tutorial juragan-juragan di awal membuat aquascape ini memang membutuhkan perjuangan apalagi seperti saya ini membuat sendiri tanpa ada asisten ya terkadang kita melihat di youtube ataupun sosial media yang lain membuat akuarium ada beberapa orang yang membuat ada asistennya mengambil air juga ada sendiri menanam tanaman juga ada sendiri tapi kali ini video saya memang bener-bener saya sendiri ya untuk pembuatannya jadi memang ya cukup lumayan lah semoga semoga nanti hasilnya juga sangat memuaskan dengan perjuangan saya ini ya akuarium yang teman-teman ada di rumah itu ukurannya berapa saja ayo coba ceritakan coba di kolom komentar coba saya mulai tertahu akuarium ukuran berapa sih yang ideal teman-teman itu miliki di rumah saat ini apakah satu meter setengah meter tombolnya 20 cm ataupun yang lainnya ya atau hanya akrilik ataupun soliter biasanya untuk ikan cupang ya itu itu juga bisa karena di rumah itu ketika melihat akuarium aquascape hati terasa nyaman pikiran pun tenang ya ini pun juga untuk menghibur saya ketika saya pulang kerja langsung melihat akuarium aquascape saya dengan adanya ikan diskas pikiran dan hati saya semakin tenang coba buktikan ya untuk juragan-juraganku apakah omongan saya ini betul atau salah pastinya betul ketika teman-teman memiliki akuarium aquascape di rumah lihatlah begitu tenangnya dan damai hati juragan-juraganku semua nah ini proses pengisian air saya sudah mulai selesai saya coba masukkan atau menghias akuarium aquascape ini menggunakan batu besar ya tapi saya rasa kurang kurang nyaman atau kurang serak ya buat saya sendiri ini untuk mengganjal batu atau hardscape yang sudah saya celupkan untuk sementara waktu saja karena memang sebelum saya beli kayu ini sudah tenggelam ya tentunya sudah tahu belum kayu yang saya gunakan untuk membuat aquascape ini kayu apa tadi di awal sudah saya jelaskan dan saya tulis kayu yang saya gunakan ini menggunakan kayu apa coba apakah sentisi apakah rasa malah atau yang lainnya coba lupa atau apa tulis dong di kolom komentar kayu yang saya gunakan ini apa nanti akan dapat hadiah deh dari saya ketika kayunya ditulis di kolom komentar janji saya sampai sekarang juga saya belum mengertikan atau belum langsung menceritakan kayu yang saya beli ini kayu namanya apa karena di depan itu sudah saya tulis harapan saya teman-teman atau juragan-juragan dengan melihat tutorial membuat aquarium aquascape 1 meter ini sampai selesai memang agak lama kurang lebih setengah jam ini padahal kalau aslinya itu sudah 1 jam lebih video ini ini pun sudah saya edit sedemikian rupa hingga sampai 30 menit saja untuk juragan-juragan ku semoga video ini dapat menginspirasi dan juga dapat memberi wawasan untuk teman-temanku semua ya khususnya pecinta aquarium aquascape ikan diskas oke setelah air udah mulai matang atau air udah mulai nyaman kita siapkan untuk planting 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 itu menanam tumbuhan di dalam aquarium aquascape tumbuhan apa saja untuk rekomendasinya saya rekomendasikan ada 4 yang pertama anubias yang kedua kadhaka dan yang ketiga dan keempat bisa dicek ya tadi sudah saya tulis semoga itu dapat menjadi rekomendasi tumbuhan aquascape untuk ikan diskas itu bisa dilihat ya ada 4 jenis jadi kalau untuk tumbuhan aquascape ikan diskas memang berbeda tidak seperti aquaristrium aquascape yang lain karena tumbuhan aquascape itu pasti lebih nyaman jika air sangat dingin tetapi sangat berbeda ketika tumbuhan itu kita buat di dalam aquarium aquascape ikan diskas karena ikan diskas lebih nyaman hidup di air hangat ya jadi 4 tumbuhan tadi yang sudah rekomendasi untuk membuat aquarium aquascape untuk juragan juraganku ya jangan lupa dicatat saya sudah membuktikan beberapa kali untuk tumbuhan-tumbuhan sendiri banyak yang gagal atau tumbuhan itu layu tidak bisa berkembang karena memang aquarium aquascape ini harus menggunakan water heater ya jadi tidak bisa macam-macam atau asal saja untuk tumbuhannya jadi saran dipastikan juragan-juraganku itu untuk mengelis tumbuhan apa yang akan dipergunakan untuk membuat aquarium aquascape seperti terlihat ya ini tuh ada tumbuh-tumbuhannya tuh ada kadaka anubias terus sword dan yang lainnya nah ini sudah agak terlihat seperti aquarium aquascape ya kalau tadi memang belum bentuk sama sekali nah ini untuk membuat aquarium aquascape ikan diskas tentunya sangat mudah tidak seperti aquascape yang lain ya untuk pemakaian lem itu juga jarang saya gunakan jadi untuk merekatkan tumbuhan ke dalam kayu atau akar ini saya hanya menempel secara otomatis ya dan tidak menggunakan lem tadi sudah sudah kalian lihat untuk pemilihan tumbuhan tumbuhan air saya ini seperti anubias ini saya menggunakan yang ukuran L dan M ya jadi sudah ada akarnya nah akar itu nanti bisa dipergunakan untuk merekatkan ke dalam kayu tande ya bisa dilihat ya tuh itu itu juga saya menggunakan Egeria Densa untuk tumbuhannya saya sangat suka Egeria Densa karena memang pembuhan ini sangat mudah tumbuh dan juga sangat cepat untuk pertumbuhannya nah itu terlihat gerombol ya bagus sekali kan sudah mulai terlihat natural tentunya ya aquascape saya yang tadinya hanya terlihat kayu dan air sekarang sudah mulai terlihat ya ada hijau-hijau nya tumbuhan aquarium aquascape tuh udah terlihat mulai cantik tentunya ya kita hias pelan-pelan satu persatu saya gabungkan ke dalam akar kayu ini dan pastinya saya tidak menggunakan lem sama sekali yang saya gunakan hanya akar-akaran tumbuhan tadi dan ada sebagian yang saya berikan karet untuk memperkat ke dalam kayu tadi tuh bisa dilihat tuh masih seger terlihat ya ijo-ijo itu juga saya menggunakan tumbuhan anubias nana yang ukuran size ya S ya small ya terlihat kecil nah kenapa saya memilih anubias nana anubias nana itu tumbuhan juga yang bandel untuk hidup jadi di cuaca ekstrim apapun baik itu cuaca panas cuaca dingin itu tidak terlalu masalah bila mana kita menggunakan tumbuhan anubias nana ini tapi memang harganya enggak lumayan ya satu yang ukuran kecil tadi yang size S itu kurang lebih harganya Rp25.000 yang medium Rp75.000 dan ada yang Rp85.000 dan saya menggunakan yang ukuran L juga large itu Rp150.000 jadi lebih agak boros tapi hasilnya bisa maksimal bisa dilihat tuh itu kan sudah mulai terlihat natural ya ee tumbuh-tumbuhan sudah nempel semua di dalam akar kayu ini bisa dilihat kan sudah mulai cantik ya semoga judahkan-judahkan juga dapat membuat aquarium akuscape seperti saya ini tanpa uang yang banyak atau mahal banget karena untuk setting dan membuatnya dari diri kita sendiri dan desain pun kita puas karena dari desain kita sendiri untuk air memang masih agak keruh karena dari tadi saya obok-obok aquariumnya ya untuk planting dan membersihkan tumbuh-tumbuhan di dalam aquarium aquascape ini nah kalau judahkan-judahkan ku bisa juga meniru tumbuh-tumbuhan saya ini atau mungkin bisa juga memberikan variasi beberapa jenis tumbuhan lain ya nah setelah planting selesai saya baru memasukkan ikan-ikanan yang pertama ini saya memberikan keong yang kedua udang hias yang ketiga itu tank mat saya menggunakan neon tetra yang keempat saya menggunakan ikan apa coba itu ikan seperti ikan lele kecil-kecil tapi bukan ikan lele apa coba judagan tulis coba di kolom komentar kalau tahu nanti saya berikan hadiah loh nah yang terakhir tentunya the king aquarium aquascape yaitu ikan diskas ikan diskas ini saya beli ukuran 2 inch dan 3 inch ya kecil-kecil memang karena ini dari awalan nah sebelum merilis semua ikan ini diusahakan untuk aklimatisasi terlebih dahulu kurang lebih sepanjang jam lah ya nah ini saya sudah mulai memasukkan keong hiasnya kemudian saya lanjut ikan-ikannya nah ini ikan yang seperti ikan lele kecil-kecil ini itu ikan sapu-sapu tapi jenisnya saya lupa ya ikan sapu-sapunya ya untuk udang juga tadi sudah saya rilis oh iya untuk kegunaan udang hias sendiri jadi itu fungsinya untuk membersihkan alga bila mana tumbuhan tadi saya ada alganya itu udang hias sangat berkhasiat sekali untuk membersihkan alga kemudian untuk keong hias keong hias itu berfungsi di dalam makurem itu untuk membersihkan kotoran di dalam kaca nah nah selain keong hias juga saya dampingi yaitu ikan sapu-sapu kecil albino itu ya yang seperti ikan lele tapi kecil ada sungguhnya itu sudah saya rilis bisa dilihat ikan albino nya langsung bekerja itu membersihkan bagian-bagian lumut di kaca dan juga bagian lumut-lumut di kayu dan untuk yang terakhir tentunya saya akan merilis ikan diskus saya yang ukuran 2 inch ini kita bisa lihat bareng-bareng ya nah kita bisa rilis satu persatu menggunakan tangan ya gak apa-apa ya satu dua tiga nah ini tiga saya membelikan diskus jenis red melon dan juga well discussed ya itu yang tadi ada garis-garisnya dan yang satu itu blue diamond warna biru yang dua langsung hilang yang satu itu yang red melon udah di depan terlihat ketiga ikan diskus saya udah mulai adaptasi ya jadi ikan diskus pertama beli itu pasti ketika dimasukkan ke dalam aquarium yang pertama itu masih berdiam itu tandanya dia lagi adaptasi dan ini saya membeli lagi yang keempat ikan diskus saya berjenis mozaik mozaik diskus ini ada motifnya ya dan yang kelima ini saya juga membelikan diskus itu juga mozaik juga yang agak gelap total sudah lima ikan diskus yang saya masukkan ke dalam tank total ikan diskus saya ini semua baru adaptasi ke air yang baru kita lihat ya bareng-bareng ya di dalam tank ada apa saja tadi ada ikan diskus ada udang hias ada ikan neon tektra untuk tank mat dan juga ada ke yang hias nah itu saya masukkan lagi ikan diskus saya total 6 ya jenis 6 ya turut meron lagi itu masih belum terlihat tambaknya ikan diskus agak malu masih dan untuk yang terakhir saya menghias aquarium saya ini dengan motif hitam ya motif ini saya beli atau saya gunakan di menghias aquarium ini saya menggunakan skotlet aja ya harganya cukup murah dan terjangkau saya membeli ukuran 1 meter lalu saya potong-potong sesuai kebutuhan itu untuk menghias list aquarium saya ya nantinya aquarium 1 meter ini saya akan berikan list 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 atas dan list bawah biar terlihat rapi dan bagus itu lihat sebelumnya list bawahnya itu tidak ada apa-apanya hanya busa saja untuk dasar aquarium nantinya itu akan saya tutup menggunakan list kotlet atau sticker ini ya saya memilih warna hitam agak terlihat elegan lah ya itu sudah dilihat ya sangat mudah dan efisien membuat aquarium aquascape ukuran 1 meter tuh ketika kita hiasi dengan skotlet yang warna hitam yang bawah itu listnya busanya sudah terlihat hilang ya jadi terlihat rapi atas sama bawah itu sudah sama ya dengan warna hitamnya tuh sekarang udah mulai bagus ya terlihat desainnya udah mulai bagus aquarium 1 meter ini ikan-ikan juga tampak terlihat schooling sudah tuh hasilnya sangat indah kan dengan beberapa ikan diskas ditemani tank mat ikan neon tetra dan juga ada tumbuh-tumbuhan aquarium aquascape yang tumbuh hijau segar seperti ini di layar gimana coba aquarium yang saya buat ini sangat indah dan mempesona ya semoga video ini menginspirasi teman-teman dalam membuat aquarium aquascape ini mungkin tidak perlu langsung 1 meter untuk membuat akuarium aquascape karena memang membutuhkan biaya cobalah teman-teman untuk membuat aquarium aquascape ukuran kecil saja mungkin ukuran 25 panjangnya atau 30 itu juga udah cukup seperti video saya ya saya juga memiliki beberapa aquarium aquascape yang saya gunakan untuk memelihara ikan pitavis atau ikan cupang itu juga bagus-bagus ukuran kecil nah untuk sekarang proses finishing ya terakhir saya membersihkan aquarium menggunakan kaneibu dan bisa terlihat ya sangat cantik sekali ikan diskus saya tuh keren sekali ikan diskus saya sudah mulai adaptasi ke dalam air yang baru jadi kita tinggal menikmati sekarang ya betapa indahnya aquarium aquascape 1 meter saya ini sangat cantik sekali tumbuh-tumbuhan bisa hidup ikan-ikan juga terlihat sangat sehat dan tak lupa setelah saya selesai membuat aquarium aquascape saya pasti menggunakan vitamin yaitu oksigenic gunanya apa sih oksigenic itu oksigenic itu membantu menetralkan air dan juga membantu mengurangi bakteri atau virus atau kuman jahat di dalam aquarium dan oksigenic ini dapat menambah bakteri baik di dalam aquarium jadi alangkah baiknya judagan-judagan di rumah juga membuat atau menambahkan oksigenic setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali ataupun diwajibkan dalam menguras atau water change aquarium aquascape itu diwajibkan untuk menambahkan oksigenic karena fungsinya oksigenic tadi itu dapat menumbuhkan atau menambah virus atau bakteri baik yang ada di dalam aquarium ketika di dalam aquarium aquascape kita memiliki bakteri baik yang sangat banyak tentunya airnya juga lebih sehat dan aquarium tampak lebih bersih apalagi dengan ikan-ikan yang santik seperti ini ikan juga tambah betah dan semakin nyaman di dalam aquarium aquascape ini bisa dinikmati ya dilihat ya bagaimana cara kerja oksigenic ini untuk ukuran aquarium 1 meter saya berikan kurang lebih 6-7 mili saja ya takarannya karena walaupun di awal malah membuat air skruh tapi nanti 20-30 menit kedepan air semakin jernih karena di dalam oksigenic terdapat kandungan oksigen dan juga kandungan bakteri baik yang sangat banyak jadi bagus untuk pertumbuhan air pertumbuhan tumbuh-tumbuhan dan juga pertumbuhan hewan yang ada di dalam aquarium bisa dilihat ya di pojok depan dan pojok belakang pojok depan itu warna kuning itu untuk suhu air dan yang pojok belakang itu namanya water heater saya menggunakan water heater bila mana air yang ada di dalam aquarium dingin ya karena ini saya memelihara ikan diskus jadi saya lebih berhati-hati dan juga lebih menjaga takaran TDS air kemudian PH air juga saya jaga agar keseimbangan habitat di dalam aquarium sangat terjaga agar ikan diskus semakin sehat dan juga lebih cepat pertumbuhannya mungkin sekian dulu video tutorial lengkap cara membuat aquarium aquascape ukuran 1 meter ini semoga dapat menghibur juragan-juraganku dan kedepan juga juragan-juraganku bisa meniru atau menyuntuh cara membuat aquarium aquascape ukuran 1 meter ini dengan bahan-bahan yang sudah saya gunakan dan sudah saya jelaskan terimakasih juragan-juraganku telah menonton sampai selesai sukses selalu bye-bye bye